Ditutupnya Pantai Galo sepenuhnya merupakan hak pemilik lahan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris. Sama halnya dengan peruntukan lokasi tersebut. Kalau mau dijadikan pelabuhan pun enggak masalah. Tinggal perizinannya seperti apa, ungkapnya. Ia pun mengaku tidak menyoroti keramaian yang ada di sana, sepanjang hal itu sesuai dengan perizinan dan aturan yang ada. Apabila seiring berjalannya waktu ingin kembali dibuka pun tidak menjadi soal. Namun segala perizinan juga harus dipersiapkan. Sebab setiap orang ataupun pihak swasta diperbolehkan untuk membuka usaha dimanapun. Disinggung mengenai potensi sebagai lokasi wisata, politikus yang akrab di Sapaah itu menyebut, potensi tersebut tetap ada. Jika demikian, pengelolaan juga perlu dilakukan secara resmi sehingga harus dikomunikasikan dengan pihak terkait. Bila masyarakat berkunjung ke sana atas inisiatif sendiri dan tanpa sepengetahuan dari pemilik lahan, artinya ada kelalaian masyarakat. Nah kemudian tarif itu siapa yang memungut? Berarti kan ada pihak lain yang melakukannya, ujar dia. Lebih lanjut, terlepas dari apapun peruntukannya, semua hal tergantung pada keputusan pemilik. Sebagai informasi, Pantai Galau di Tanjung Laut Indah resmi ditutup untuk umum dan tidak lagi diperkenankan adanya aktivitas di area tersebut.